Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemisah, bertemu lagi bersama saya Herawati Buntik Pemisah, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Intro Pemirsa, salah satu situs bersejarah di Kota Tebing Tinggi adalah Rumah Adat atau Istana Kerajaan Padang ke-12 yang diperkirakan berdiri pada tahun 1800 Masehi dengan raja yang terakhir bernama Tengku Hasir Istana tersebut berada di Jalan KF Tendian, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Namun sangat disayangkan, istana yang sangat bersejarah ini hangus terbakar pada Minggu 13 Maret 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Senin 14 Maret 2022 Iman Irdian Saragi SE Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi dari fraksi PDIP didampingi oleh Mangat Turnai Baho dan Waris melakukan kunjungan langsung ke Istana Kerajaan Padang yang terbakar tersebut dan disambut langsung oleh perwakilan ahli waris Tengku Emil Henra Utama serta perwakilan Zuriat Negeri Iman Irdian Saragi SE dalam kunjungannya memberi semangat dan ketabahan serta bantuan Selain itu juga mengatakan bahwa situs bersejarah ini akan dibangun kembali ke bentuk bangunan semula dengan semangat gotong royong dan akan melibatkan banyak pihak baik dari pihak pemerintah, BUMN, BUMD, dan simpatisan Tengku Emil Henra Utama sebagai perwakilan dari ahli waris Kerajaan Padang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iman Irdian Saragi SE dan rombongan atas kunjungan dan bantuannya dan berharap pembangunan kembali dilaksanakan sesegera mungkin Selamat siang Pak Dian Selamat siang Pak Pengli Pasca terbakarnya Pak rumah Kerajaan Padang sebagai ikon kota Tebing Tinggi Apa rencana ke depan Pak? Jadi, tadi kita sudah sampaikan juga kepada Bapak Hemil sebelum berlaku juriat Kerajaan Negeri Padang Yang pertama memang ini musibah tidak ada yang menginginkan Ini juga mungkin satu teguran sama kita Ataupun kita bilang cobaan Tapi kita juga harus ikhlas menerimanya Juga ini kendak dari Allah SWT, Tuhan yang kuasa Memang-memang terus terang berat menerimanya Tapi ya kita harus semua apa kejadiannya itu dari Allah SWT, Tuhan yang kuasa kita harus ikhlas Jadi juga saya sampaikan kepada Bapak Hemil Kita berupaya untuk membangunnya kembali dengan spirit-spirit gotong royong dan tidak merubah bentuk yang ada Jadi juga saya sebagai pimpinan DPRD di kota Tebing Tinggi Nanti bisa saya bawa ini ke pemerintahan Juga kepada rekan-rekan yang ada di Jakarta Pusat Ataupun di Medan, di Provinsi Kita berupaya nanti ini Intinya ini ke depan kita bangun kembali dengan gotong royong Spirit gotong royong yang harus kita terapkan Juga saya berharap kepada Bapak Hemil Juga keturunan kerajaan Keturunan juriat Kerajaan Negeri Padang Ini melebur menjadi satu Mungkin juga ini suatu teguran ke kita Ya, kalau lah kita bersatu itu lebih kuat Ya gitu ya Pak Tinis ya Ini yang kita harapkan Tapi ya komitmen saya itu aja tadi Kita berupaya dengan rekan-rekan Teman-teman, sahabat kita Juga melibatkan pemerintah Juga di BUMN yang ada di daerah Untuk membangunnya kembali dengan gotong royong Terbakarnya rumah kerajaan Padang Sebagai simbol, ikon kota tebing tinggi Gimana pendapat Bapak? Ya, tentunya kami merasa Berluka, merasa kehilangan Atas sebuah situs sejarah Peninggalan dari Atau kami, Tengku Hasim Yang juga sebagai Raja terakhir Kerajaan Negeri Padang Dan juga pernah menjadi Wali kota kedua tebing tinggi Kami sangat kehilangan Kami sangat berduka Jadi, saya sebagai perwakilan Ari Waris dari Tengku Hasim Berharap dan berterima kasih Kepada Bapak Erdian Sebagai perwakilan dari DPRD Kota tebing tinggi Yang telah datang Ketempat Yang lagi berduka ini Saya mengucapkan terima kasih Karena Beliau sudah menyampaikan tadi Bahwa ada Program-program ke depannya Untuk membangun kembali Situs yang sangat bersejarah ini Jadi, harapan kamilah Sebagai saya Sebagai Perwakilan Ari Waris Dan bersama saudara-saudara saya juga Yang dari Juriat di Raja Kerajaan Negeri Padang Tengku Arpel Tengku Muhammad Saleh Anwar Dan yang lain-lainnya Berharaplah kepada Semua pihak Agar bisa Membangun kembali Situs yang sangat bersejarah ini Jadi, harapan kami Dengan Terbangun yang kembali Situs sejarah tersebut Icon Icon sejarah Tengku Tinggi ini Akan bangkit kembali Karena Hilang sebuah situs sejarah ini Akan bisa membuat Hilanglah suatu peradaban Jadi, harapan kami Kepada semua pihak Kami sangat berharap Dukungan Untuk berdirinya kembali Istana kami ini Jadi Itulah saja yang bisa saya sampaikan Semoga Kita semua Kami khususnya Dan saya sebagai Perwakilan ahli waris Agar ke depannya Bisa membangun kembali Situs sejarah ini Agar kiranya kita Pangkit kembali Melayu lah Melayu di tebing tinggi ini Oke, terima kasih Pak Emil Atas informasi yang diberikan kepada Media Monalisa Selamat tinggal Pak Sama-sama Dari kota tebing tinggi Sumatera Utara Konglisaragi Monalisa TV Mengabarkan Yang selalu bertumbuh di era revolusi industri 4.0 teknologi digital Diharapkan agak pertumbuhan Monalisa News ke depannya Lebih mengutamakan Berita yang seimbang Bukan hanya Memperhatikan nilai jualnya Saja Namun Memperhatikan juga nilai-nilai kecerdasan bangsa Seperti informasi budaya Pengetahuan teknologi digital Yang merupakan tuntutan masyarakat 5.0 Yakni masyarakat yang selalu memanfaatkan Atau menggunakan teknologi digital Sehingga perubahan ini juga dapat Menjadi sumber inspirasi Monalisa News Di dalam menyajikan berita online yang lebih cepat dan terpercaya Milat Monalisa News Kedelapan Yang selalu bertumbuh dan jaya Dari saya Kosuman Pemerhati sejarah adat budaya religi dan alam Professional hypnoterapi Praktisi metafisik I Ching Training of Trainer Virtual Outer Union Eropa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!